Jembatan bergerak yang ada di kawasan Jalan Trans Sulawesi-Palopo, Sulawesi Selatan retak dan nyaris ambruk. Akibatnya ratusan warga yang menupangi sejumlah kendaraan terpaksa berjalan kaki menyemberangi jembatan. Beginilah antrian panjang kendaraan di Jalan Trans Sulawesi-Palopo, Sulawesi Selatan. Kemacetan terjadi di dua arah sepanjang puluhan kilometer. Arus lalu lintas dan mobilitas warga terganggu lantaran jembatan bergerak yang ada di kawasan ini retak dan nyaris ambruk. Akibatnya ratusan warga yang menumpangi sejumlah kendaraan berputar arah dengan berjalan kaki dan bahkan ada yang nekat menyeberangi jembatan. Jembatan ini retak usai hujan deras melanda kawasan ini. Tak hanya membuat jembatan retak, sejumlah rumah di banteran sungai pun rusak. Nasruddin Ruba, ANYUS melaporkan.